27 Oktober 2024 menerima rawuhnya petani muda ini Beliau membutuhkan lagi alat siram sebringkel Ini sudah berkali-kali main kesini Tapi kalau beli kedua kalinya Ini ceritanya gimana Mas itu Mas? Ceritanya sekitar hari Jumat kemarin Ada musibah Kebakaran sepah tebu Akhirnya awat jenengan Saya bawa ke sana untuk membantu Bantuan pertama Sebelum tim damkar datang Akhirnya lumayan meredakan kebakaran Sehingga dipinjam lagi malamnya Dipinjam untuk jaga-jaga Dan dibeli sekalian Beliau ini beli lagi Langsung dibeli secara sepontan Langsung sepontan Karena barangnya gini Bagus sekali Mantap Makanya dia itu kan ingin Seperti ini Karena dibuat ada pembakaran itu kan Bisa membantu orang gitu Siap 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 Oh jadi ceritanya begitu Jadi artinya Alat ini bukan hanya berfungsi Untuk Irigasi atau penyiraman tanaman Bagi petani Tapi juga untuk Ya kan musibah Musibah kebakaran Untuk meredakan api Sebelum tim damkar datang Sebelum tim damkar datang Yang biasanya Biasanya kan lambat itu Ya kan Tapi kalau pakai ini langsung Joss Nah ini saya kira tiap-tiap Nah begini ya kawan-kawan Ini setik untuk nozzle Pemadam kerudakan Saya juga menyediakan Ya kan Ini ukurannya Satu setengah in Atau satu setengah dim Kemudian pada bagian ujung Begini Nah ini di ujungnya Nosselnya ini bisa diganti Yang model variable Variable spray nun sewu Nah begini Diganti dengan ini Maka dia bisa menyeburkan Untuk jarak Dekat Ya kan Kalau yang ini jarak jauh saja Nah Ini Saya yakin Tiap-tiap desa Ketiap-tiap kelurahan Harusnya punya Untuk jaga-jaga Ketika ada warganya Yang terkena musibah Kita tidak terkena musibah Tapi kalau ada Antisipasi begini Masuk Yang terjadi Ya betul-betul Ya betul memang Harus-harus punya Harus punya itu Beliau ini adalah Warga Kebonagung Kecamatan Udanau Kawatan Vitar Yang merasakan betul Detik-detik Kebakaran itu Masya Kemarin Jumat kemarin itu Kan tidak ada ini Wabah Ya kemarin itu Berkobak-kobak Belum datang Ini sudah dipakai Siap-siap Langsung dipakai Itu Bisa meredamkan Itu loh Jago merah Itu loh Ini si jago merah Mantap sekali Airnya bisa jauh Bisa dekat Semburannya bisa 25-30 meter Tapi kemarin itu kasusnya Ngambil air dari mana Kolam Kolam ya Kebetulan ada Kolamnya orang lain Atau pabrik itu Kolamnya Oh gitu ya Kolam apa itu Kolam ikan Oh kebetulan gitu ya Ya kolam ikan itu Yang dipakai itu kolam ikan Cepat lah gitu Langsung 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 cepat Proses Ya Alhamdulillah Jadi alat ini ada Fungsi ganda Fungsi sosialnya ada Kawan-kawan Untuk membantu Apa ya Tetangga Yang Kena musibah Misalnya kayak kebakaran Itu Bisa Dibuat Apalagi pada umumnya Tempat-tempat Mangkalnya Mobil pemadam kebakaran Itu berada Di kawasan kota Karena dikiranya Bukan maksudnya Pikirannya adalah Potensi kebakaran Sering terjadi Di kawasan kota Padat penduduk Kalau di kampung-kampung Itu tidak ada Nah maka Di desa-desa itu Seharusnya Tiap-tiap Kepala desa Eh kepala desa Kepala desa Betul Gitu kawan-kawan Kita akan beli Ini kan dua kali Buat membantu Siap-siap Siap-siap Untuk jaga-jaga Ya betul Oke terima kasih Mas Wijanto dan Mas Inton Mas Apa? Mas Epe Dari Kebun Nagung Dari Kebun Nagung Tapi asalnya Pojok Eh gitu Matos Manunrawuhnya Semoga berguna Ya kan? Oke sukses selalu Oke bos Siap-siap Semalam bos ya Selamat malam Ya malam juga Matos Manun Demikian kawan-kawan ya Nah ini malam hari kita Kalau kawan-kawan Darurat begitu Kita layan Tetapi toko model apa ini? Buka sampai jam Bahkan tempoh hari Di video saya sebelumnya Saya tunjukkan Eh dari Kawan Tani Situ Bondo itu Datang sekitar jam 12 Kita ngobrol Banyak Sekitar Ya dua jam setengah Pokoknya jam 3 dini hari itu Baru Berangkat Pulang lagi Balik kanan Nah waktu itu Karena darurat ini Apa Pengairannya Kalau lewat bawah Mahal Maka perlu Pengairan lewat Atas Supaya mempercepat Pembahasan Kebutuhan air Si tanaman Demikian ya kawan-kawan Ada kurang lebihnya Saya ucapkan Matos Manun Salam Selamat menikmati Selamat menikmati